Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan yang paling menyeramkan Dan di video kali ini kita udah sampai ke part 5 So buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Sejak pandemi ini banyak banget aktivitas yang harusnya dilakuin di luar rumah Jadi dilakuin di dalam rumah Salah satunya adalah berolahraga Bocah cewek ini lagi sendirian di rumah karena orang tuanya itu pada keluar Biasalah ya namanya anak kecil pasti gak bisa diem Ada aja yang dilakuin Nah sambil si bocah ini olahraga Doi tuh juga video kolan sama ibunya Di awal video tuh sama sekali gak ada yang aneh Doi bener-bener asik dan enjoy dengan aktivitas aerobiknya Tapi di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget Ada sebuah benda berwarna hitam yang kelempar sendiri dari belakang laptop Dan kenceng banget Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya ekspresi bocah ini tuh bener-bener bingung Karena Doi tuh sama sekali gak tau kok bisa kejadian kayak yang tadi Harusnya kalo emang benda yang tadi itu jatuh karena kesenggol Pastinya gak mungkin jatuh sampe sejauh itu Anyway dia tuh gak mikir aneh-aneh dan dia lanjutin lagi aerobik yang tadi Tapi gak lama kemudian kejadian yang lebih aneh terjadi Ada sebuah mangku yang bisa geser sendiri Jatuh ke lantai bahkan sampe pecah guys Si bocah cewek ini yang awalnya udah mulai tenang Jadi malah makin panik Dan abis kejadian itu Doi langsung kabur masuk ke dalam kamarnya So menurut gue aneh banget kalo video yang tadi itu adalah video settingan Karena kalo ngeliat dari ekspresi bocahnya itu kayak legit banget Doi bener-bener kaget, ketakutan Dan gak tau apa yang harus dilakuin So ada seorang ayah dan anaknya yang lagi masak di dapur Mereka lagi masak buat makan malam merayakan hari Thanksgiving Dan video ini adalah video rekaman dari kamera home security Yang dipasang di ruangan dapur mereka Mereka bener-bener santai dan enjoy Dan mereka gak expect kalo bakal terjadi hal yang sangat aneh di deket mereka Pas mereka lagi asing ngobrol Tiba-tiba ada sebuah botol minuman yang jatuh sendiri di belakang bocah ini Mungkin kalian gak liat ya Tapi kalo gue zoom videonya Disitu keliatan jelas banget Cara botolnya jatuh itu aneh banget menurut gue Seolah kayak kesenggol Padahal disitu sama sekali gak ada orang Tapi gue masih penasaran banget Kira-kira nih Apa coba yang bisa nyobapin botol itu jatuh kayak di video yang tadi? So ada seorang bocah yang tinggal di sebuah rumah Dimana rumahnya ini langsung bersebelahan dengan hutan Dimana kalo pas musim panas Pohon-pohon di hutan itu tuh pada meranggas Dan daunnya pada gugur semua guys Jadi cuman tinggal batang-batang pohonnya aja Nah si bocah ini tuh cerita kalo beberapa waktu yang lalu Doi tuh sempet ngarahin kameranya Dan ngefoto-foto ke arah hutan itu Dari jendela kamarnya Disitu ada sebuah penampakan bayangan hitam yang kayak terbang gitu Doi sendiri juga gak tau itu apaan Dan doi juga bilang kalo foto yang tadi sama sekali gak diedit Tapi kalo gue perhatiin Sosoknya tuh mirip banget sama bayangan manusia Tapi anehnya Di luar ruangan Siang hari yang harusnya terang-benderang Kenapa sosoknya itu warnanya cuman hitam doang Gak lama kemudian Doi tuh juga cerita ke temennya Yang juga tinggal di sebelah rumahnya Tapi si temennya ini skeptis dan gak percaya gitu aja Jadi si bocah ini coba buat keluar rumah Dan langsung nge-videoin ke arah hutan Dimana doi berhasil ngejebrat foto yang tadi Dan dari kejauhan Doi berhasil ngerekam sosok yang sama Alright Alright so guys What was recording in the back I'm recording in the front Because We saw Trash thing out the window A couple Hours ago And then we tried to find it But we couldn't And so we took a break for a couple hours And now we're starting We're gonna see if we can find it Once time we can just do that I'll tell you that That thing is free Last time I saw it was over there So let's go check it out In the woods What was that? Di kejauhan Di balik pepohonan itu Ada sebuah bayangan hitam Yang kayak jalan di balik batang-batang pohon Tapi kalian bisa lihat ya Sosoknya itu kayak tinggi banget men Kayaknya itu terlalu tinggi ya Untuk ukuran manusia Ada beberapa teori yang bilang Mungkin aja Yang tadi itu adalah sosok Bigfoot Makhluk urban legend yang dipercaya Tinggal di hutan-hutan Yang bentuknya itu kayak beruang Berwarna hitam Ada juga teori lain yang bilang Mungkin aja yang tadi itu Cuman orang Pake kostum Atau bisa jadi bocil yang tadi itu Cuman halu doang Dan bikin prank atau settingan So gimana menurut kalian? Biasa ya Kalau namanya anak kecil Apalagi kalau kakak beradik Ada di rumah Pasti suka banget bercanda Nah di video berikutnya ini Ada kakak beradik Yang kayaknya tuh lagi asik banget Ngobrol-ngobrol di dapur rumahnya Nah si kakak ini Barusan abis nonton video kartun Ghostbuster Si pemburu hantu Dan di video itu Ada dialognya yang bilang I ain't scared of no ghost Atau yang artinya Gue gak takut sama setan Nah karena iseng Doi di dapur Ngajarin adiknya Buat ngomong itu Jadi Doi berkali-kali Di video ini ngomong I ain't scared of no ghost Dimana adiknya itu Kayaknya masih kesusahan banget Buat ngomong itu Tapi Di tengah-tengah video Pas mereka lagi asik ngobrol Tiba-tiba ada sebuah kejadian Yang bikin mereka Lari ketakutan Tim,ivia I ain't scared of no ghost Hotcakes of soap Say I ain't scared of no ghost Say I'm hotcakes of soap Say Blood I ain't scared of no ghost Ah Ah AAAAAA Sampai jumpa! 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 Ada sebuah pintu di ruangan dapur itu yang bisa nutup sendiri. Dan menurut gue, lumayan kenceng ya. Padahal baru aja mereka ngomong, I ain't scared of no ghost. Gue nggak takut sama setan. Tapi pas ada pintu yang nutup sendiri, tiba-tiba mereka langsung kabur ketakutan. Kalau gue perhatiin dengan seksama sih, bisa jadi video yang tadi itu mungkin aja pintunya gerak karena angin. Karena kalau gue perhatiin di atas meja makan disitu ada tanaman, dan persis pas pintunya goyang, tanaman ini juga gerak. Bisa jadi emang ada angin yang kebetulan lewat dan lumayan kenceng, yang ngebikin pintu yang tadi itu nutup sendiri. Tapi di video yang berikutnya ada kejadian yang lebih aneh. Tidak. 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 Tiba-tiba ada sebuah kipas angin yang posisinya ada di atas meja makan Itu bisa bunyi sendiri dan keras banget Bahkan kalau gue zoom dan gue perhatiin Kipas angin ini sampai ngeluarin asap Seolah kayak ada kabel yang kebakar atau korsleting gitu guys So menurut gue ini fenomena yang aneh banget ya Kipas angin yang awalnya gak ada apa-apa Bisa kebakar dan korslet sendiri kayak gitu Ini menurut gue fenomena yang gak normal Tapi gimana menurut kalian? Apakah kejadian-kejadian yang terjadi di rumah bocil ini itu cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan yang tadi tuh ada hubungannya sama paranormal? Video yang berikutnya ini simple banget tapi menurut gue super duper creepy Video ini sempet viral banget di tiktok beberapa waktu yang lalu Dimana video ini adalah video rekaman dari kamera baby cam Yang diletakkan di kamar bayi mengarah ke box bayi Di malam itu bayi ini tuh kayaknya lagi tidur sendirian Dan orang tuanya tidur di kamar yang lain Dan tanpa orang tuanya sadari Kayaknya semalam bocil ini ada yang ngajak main dari luar box bayinya Awalnya gue kira sosok hitam yang tadi tuh bisa jadi cuman barang Atau benda-benda lain yang siluetnya tuh mirip kayak gundukan Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video muncul sepasang mata yang bercahaya dalam kegelapan Dan matanya tuh kayak ngeliat ke arah bocah ini Awalnya orang tua bocah ini tuh sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi Sampai keesokan harinya Mereka baru sadar pas ngeliat notifikasi yang ada di handphonenya Ada gerakan yang terekam kamera baby cam di box bayinya semalam Untungnya si dede bayi ini gak kenapa-kenapa dan doi masih sehat sampe sekarang So buat kalian yang punya adik bayi nih Atau mungkin rumah kalian ada kamera CCTV Coba deh cek rekaman kamera CCTV kalian Mungkin ada video yang kayaknya menarik nih Buat kita bahas di next video Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sampai jumpa